Maka acara selanjutnya akan dilanjutkan dengan pematerian pertama, yaitu Prof. Budiweko. Sebelumnya saya akan membacakan CV beliau. Prof. Budiweko ini merupakan President of Asia Pacific Initiative of Reproduction atau ASPIRE mulai dari tahun 2018 sampai 2020. Dan seperti yang sudah disebutkan tadi oleh Prof. Sebelianawati, Prof. Budiweko ini juga merupakan Vice Director dari Imeri. Nah, begitu banyak juga beliau juga menjadi General Secretary of POGI dan juga menjadi President of Indonesian Association of IVF dari tahun 2016 sampai 2020. Kemudian untuk penghargaan yang beliau terima sangat banyak sekali. Contohnya adalah Best Graduate Awards for FKUI tahun 2005, kemudian Best Researcher di FKUI tahun 2009, 2010, 2011, dan juga Asia Pacific Best Paper 2014. Nah, ini banyak sekali juga publikasi beliau, terutama di AMH dan juga topik lainnya yang berkaitan dengan reproduksi dan fertilitas. Kepada Prof. Iko, kami persilahkan waktu dan tempatnya untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Terima kasih, Bu Linda. Terima kasih, Prof. Ina. Selamat pagi, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tentu pertama-teman saya aturkan terima kasih telah diundang untuk berdiskusi bersama pada pagi hari ini mengenai Bion Farmitica dan khususnya yang akan kita diskusikan bersama adalah mengenai Insufficiency Ovarium Primer atau Menopause Prematur. Di dalam bidang kesehatan reproduksi atau dalam bidang obstetric ginekologi, Premature Ovarian Failure atau Primary Ovarian Insufficiency adalah salah satu masalah, salah satu problem yang sangat sulit diatasi. Walaupun secara presentase, prevalensinya tidak terlalu banyak. Kalau kita lihat Primary Ovarian Insufficiency ini atau POI, POI itu adalah hilangnya secara definisi merupakan hilangnya fungsi ovarium sebelum pasien berusia 40 tahun. Jadi yang kata mudahnya adalah Menopause Dini atau Menopause Prematur. Kejadiannya sangat jarang, 1%, bahkan 0,1% pada wanita di bawah 30 tahun. Kalau kita lihat, inilah istilah-istilah yang digunakan. Paling banyak sebenarnya ada Gonadal Dysgenesis, kemudian Primary Ovarian Insufficiency, Premature Ovarian Failure, itu adalah istilah-istilah yang sama yang ditujukan kepada kelainan atau masalah ini. Kalau kita lihat, apa saja masalah yang ditimbulkan oleh POI, oleh Primary Ovarian Insufficiency. Karena sel telurnya habis, otomatis ada dua masalah utama, yaitu gangguan haid dan gangguan kesuburan. Di samping itu, akibat tidak adanya sel telur, maka kadar hormon estrogen menjadi sangat-sangat rendah, maka keluhan terkait Menopause biasanya akan menjadi keluhan utama. Yaitu terkait dengan keluhan vasomotor, hot flashes, urogenital track, psychomotor, dan juga Alzheimer, skaria vaskular, osteoporosis yang merupakan risiko jangka panjang dari seorang perempuan yang mengalami Primary Ovarian Insufficiency. Bagaimana POI ini bisa terjadi? Secara singkat, POI ini bisa terjadi karena tiga hal. Karena faktor genetik, karena penyakit autoimun, atau iatrogenik. Iatrogenik yang paling banyak dilakukan, atau yang terjadi saat ini adalah karena proses radiasi, atau kemoterapi, pada pasien-pasien perempuan muda yang mengalami cancer, atau pembedahan ovarium. Kalau kita lihat, ini ovarium yang normal, follicle-nya banyak, ini ovarium dari Primary Ovarian Insufficiency, follicle-nya sangat-sangat sedikit. Sehingga seringkali pasien height-nya tidak teratur, atau height-nya bahkan menjadi tidak height. Bagaimana POI ini atau IOP, Insufficiency Ovarium Primer, bisa terjadi? Yang pertama, karena disfungsi follicle di tingkat ovarium. Yang kedua, karena deplesi follicle ovarium. Ya, disfungsi, ini mengaitkan fungsi hormon, fungsi enzim, ya ada penyakit infeksi, autoimun, dan sebagainya. Deplesi, deplesi terutama karena hilangnya peranan kromosom X. Kita tahu pada perempuan, kromosom X ada dua, karena yang satunya akan di-inaktivasi. Oleh karena itu, bila seorang perempuan mengalami masalah pada kromosom X, satu saja kromosom X yang bermasalah, apalagi hilang, maka dia akan kehilangan fungsi ovarium. Seperti yang terjadi pada pasien sindrom Turner. X0, ya hilangnya kromosom X. Ada gen lain yang sangat penting, ada parameter lain yang sangat penting dalam menjaga cadangan ovarium. Atau fungsi ovarium adalah hormon antimullerian hormon. Hormon antimuller ini, atau antimullerian hormon ini, dihasilkan oleh sel granulosa di ovarium. Dan dia bertugas untuk menghalangi rekrutmen volikel preantral, volikel primordial menjadi volikel primer. Dan dia bertugas juga menghambat enzim aromatase. Jadi kalau AMH seorang perempuan AMH-nya sangat rendah, maka proses rekrutmen volikel ini akan berjalan sangat cepat. Ya ibaratnya seperti mobil yang bensinnya sangat boros, sehingga cadangan telurnya habis, sehingga belum waktunya menopos, dia akan menopos. Oleh karena itu, kalau terjadi sesuatu masalah dengan AMH, maka seorang perempuan akan cenderung berisiko tinggi menderita insufficiency ovarium primer. Ya, AMH sendiri dihasilkan oleh sel granulosa. Ya, pada seorang perempuan ketika kehamilannya berusia 36 minggu, ini di dalam perut ibu, ke intrauterin, perempuan sudah menghasilkan AMH. Tujuannya jelas, dia menghemat penglepasan volikel, menghemat cadangan ovarium. Pada laki-laki, AMH itu sangat erat kaitannya dengan regresi dari Dr. Smuller. Ini kita bisa lihat bagaimana AMH, ya dia naik, mencapai puncaknya pada usia 25 tahun, kemudian segera turun dengan bertambahnya usia, AMH-nya rendah, dan dia akan menopos. Jadi grafik ini sangat penting, tidak boleh dia bergeser ke depan semakin cepat. Kalau bergeser ke depan, semakin cepat, artinya apa? Artinya akan terjadi proses menopols yang dipercepat. Gambar ini menunjukkan begitu banyak gen-gen, aspek genetik yang sangat penting yang terkait dengan perkembangan volikel dan juga perkembangan sel telur di ovarium. Kita bisa lihat gen-gen WNT4, BMT, KIT-ligan, Ocfor, DAS-ligan, BCL, ya sangat banyak. Fox-ligan, CYP-19, dan sebagainya. Ini semua gen-gen yang terkait dengan proses Oogenesis dan Poliklogenesis. Bagaimana dengan kromosom AMH? Bagaimana dengan gen AMH? AMH terdapat di kromosom 19 pada posisi 13.3, terletak di lengan pendek, di kromosom 19, kita bisa lihat ini. dan gen AMH ini terdiri dari 2.759 pasang basa dan 5 ekson. Yang sangat menarik, ya ada penelitian, ada studi yang membuktikan bahwa kalau terjadi mutasi, ada sesuatu terjadi di daerah promoter gen AMH, maka akan terjadi produksi AMH yang eksesif. Produksi AMH yang eksesif ini justru terjadi pada pasien lawannya POI. Kalau POI itu kan prematur, menopause. Ada pasien yang lawannya, beda kutubnya, yang kontradiktif yaitu pasien dengan polisistik ovary syndrome. Pasien yang cadangan telurnya sangat banyak. Mengapa itu terjadi? Karena kadar AMH-nya sangat tinggi. Karena dijumpai adanya mutasi di promoter gen. Oleh karena itu, kalau kita lihat dari mind map ini, insufficiency ovaryum primar ini yang akan saya sampaikan terutama terkait dengan pada gen AMH. Gen AMH yang nantinya akan mempengaruhi kadar antimlerian hormon dan juga fungsi dari antimlerian hormon. Kita tahu bahwa di suatu struktur gen itu ada promoter dan ada struktural. Dari data-data yang ada yang terbanyak di daerah struktural ini sudah banyak orang kandidat-kandidat adanya SNAP, adanya mutasi masih di daerah gen AMH, daerah struktural, tetapi yang di daerah promoter ini baru ada terjadi dilihat pada pasien-pasien PCOS, pasien-pasien yang kontradiktif dengan prematur menopaus. Jadi ini yang akan kita lihat apakah ada perbedaan bagaimana struktur urutan pasang basa pada promoter gen AMH, kemudian bagaimana juga mutasinya, adakah hubungannya mutasi dengan kandar serum, adakah hubungannya mutasi dan fungsi dari AMH ini. Dan ini faktor-faktor lain yang tentunya juga bisa menyebabkan menopaus prematur. Nah ini salah satu studi yang kita kerjakan pada tahun 2015. Bukan pada pasien menopaus prematur, kita kerjakan pada pasien syndrome ovarian polycystic. Ini pasien yang cadangan telurnya sangat banyak. Justru dia menopausnya lebih lambat. Kita lakukan sequencing di daerah promoter gen AMH dan kami pada 114 pasien dan kita temukan ada 60 point mutation. Ada 60 titik mutasi, tiga mutasi yang terbanyak adalah di minus 245 CT, 88 persen, min 44 AG, 17,99 dan min 674 GA. Ini daerah promoter. Daerah promoter. Dan ternyata adanya mutasi pada promoter gen AMH ini akan meningkatkan produksi AMH berlipat-lipat ganda pada pasien-pasien PCOS. Nah ini menarik karena itu kita ingin melihat bagaimana pada pasien menopaus prematur. Apakah promoternya mengalami mutasi yang jauh berbeda dengan pasien PCOS sebagai pembandingnya dan juga pasien normal control. Kalau kita lihat tingginya aktivitas promoter gen AMH ini bisa ditekan sebenarnya ini juga studi yang sangat menarik. Kalau diberikan hormon FSH maka aktivitas promoter gen AMH itu itu bisa tertekan sehingga kadar AMH-nya turun. Akibatnya apa? Akibatnya pasien yang tadinya tidak bisa ovulasi dia akan ovulasi. Jadi kadar AMH ini kalau dia terlalu tinggi dia menghambat ovulasi kalau dia terlalu rendah dia menghabiskan sel telur. Ini yang menarik. Makanya pada menopaus prematur kita mau tahu bagaimana urutan pasang-basah pada promoter gen AMH-nya. Saya kira ini yang tadi sudah disampaikan. Kita lihat peran-perannya AMH sangat banyak pada berbagai step dari folicologenesis dan gen-gen yang lain juga sangat banyak. Tentunya kalau kita berbicara precision medicine makin banyak gen yang diperiksa makin bagus. Tetapi kita memilih untuk melakukan sequencing pada daerah promoter gen AMH karena berdasarkan studi yang kita kerjakan pendahuluan pada pasien-pasien PCOS terdapat 60 titik mutasi dan itu meningkatkan ekspresi dari AMH-nya sendiri. Ini adalah primer yang kita desain untuk melakukan sequencing pada daerah promoter gen AMH dan panjangnya sekitar 200-an base fair. Jadinya tadi kita mau melakukan menggunakan NGS tapi tampaknya terlalu mahal sehingga kita menggunakan target sequencer yang relatif lebih murah harganya. Kira-kira ini yang akan kita jawab bagaimana urutan pasang basa pada gen AMH pada promoter gen AMH pada pasien interpisiensi ovarium primar. Apakah jumlah mutasi di promoter itu berkorelasi dengan kadar serum AMH? Dan apakah jumlah mutasi ini merubah struktur tiga dimensi protein AMH yang nantinya tentu terkait dengan fungsi atau fungsi. Ini merupakan salah satu step yang kita kerjakan untuk melakukan diagnostik dan juga untuk melakukan prognostik di setahap kemungkinan adalah treatment. Salah satu studi yang kita kerjakan menilai AMH sebagai biomarker ovarian aging. Kita lihat AMH akan turun terus dengan bertambahnya usia. Dan cut-off poinnya adalah di usia 35 tahun persen T50 35 tahun 1,4 kadar AMH-nya. Dan ini terus kita kembangkan menjadi kalkulator yang bisa menghitung umur biologis. Ini contoh pasien yang menderita insufficiency ovarian primer. Pasien nomor dua. Umur kronologisnya sama persis. Tetapi dengan kadar AMH yang sangat rendah maka umur biologisnya pasien kedua itu 42 tahun. Dan kelompok pasien ini yang masuk tergolong ke dalam insufficiency ovarian primer. kita bisa bayangkan bagaimana pasien kedua ini bisa punya anak kalau usia biologisnya 42 tahun. Dan studi validasi kita menunjukkan makin pasien mengetahui usia biologis maka dia akan makin proaktif untuk segera memiliki keturunan, segera menikah atau ingin menyimpan sel telur dan sebagainya. Tentu fenomena ini sangat menarik berkorelasi juga dengan bagaimana kita membantu perempuan-perempuan yang telurnya tidak banyak dan itu nantinya bisa diberikan tetap bisa memiliki kesempatan untuk memiliki keturunan secara genetik dari genetiknya sendiri. Nah ini kita lihat bagaimana AMH itu berperan dalam mengatur cadangan ovarium. Kalau telurnya banyak AMH-nya tinggi makanya dilepasnya sedikit jadi dia high fertility kalau telurnya banyak AMH-nya rendah dilepas banyak cepat habis juga yang jelek itu telurnya sedikit AMH-nya rendah jadi cadangannya sedikit remnya tidak ada belum habis telurnya oleh karena itu kita ngotot betul kita akan lihat bagaimana sequencing promoter gen AMH ini supaya kita bisa intervensi kita bisa melakukan therapeutic application dilihat bahwa mutasi AMH itu menyebabkan AMH-nya rendah bio-activity-nya dan berkorelasi dengan premature aferent efficiency makanya orang mengembangkan AMH rekombinan supaya pasien-pasien menopause prematur ini bisa di-treat bisa diberikan AMH rekombinan sehingga releasing telurnya terhambat dia lebih hemat sempat punya anak sempat punya anak baru kemudian menopause nah inilah salah satu treatment yang kita pikirkan dengan kita melakukan sequencing tadi kita ingin mendeteksi bagaimana urutan pasang basah pada promoter gen AMH pasien-pasien menopause prematur pasien normal dan pasien fisio S kemudian nantinya ke depan setelah sudah ada sequencingnya tentu kita akan bisa lihat polanya seperti apa dan ke depan tentu terapet gen application ini yang sangat penting orang mengembangkan AMH agonis dan AMH antagonis kalau kita tahu urutannya kita bisa membuat AMH agonis AMH agonis inilah nanti untuk mengobati pasien-pasien menopause prematur bisa menghalangi bahkan menunda menopause perempuan sehingga perempuan menoposnya lebih lama ya tidak sekarang usia 49 50 tahun mungkin nanti ada AMH agonis menopause bisa ditunda selama 2 sampai 3 tahun nah ini kira-kira sebagai bahan diskusi bahwa kita tahu primary ornive insufficiency itu menyebabkan bukan saja masalah klinik tapi juga masalah sosial bagi pasien dan AMH merupakan gen yang sangat potensial untuk dielaborasi yang mencari tahu penyebab POI ini dan gene promotor ini kalau ada kelainan ya hipotesis kita inilah yang akan meng-induce abnormalities dari ekspresi AMH keadaannya rendah atau protein yang berubah sehingga fungsinya tidak baik tidak normal rekombinan MS gene protein nah ini mungkin dan ke depan atau agonis MS gene ini ke depan yang bisa dikembangkan untuk memperbaiki penanganan klinis pada pasien-pasien penderita menopause prematur demikian Bu Linda yang bisa saya sampaikan terima kasih selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum terima kasih Prof atas penyampaian materinya sangat insightful untuk bagi kita semua terutama saya juga saat melihat presentasi Prof tadi mengenai oh kadar gennya sekian kemudian terkait dengan kelepasan dan lain-lain itu sangat menarik dan perlu diketahui khususnya bagi kita kita yang masih dalam fase produktif begitu ya Prof karena untuk merencanakan kehamilan dan ke depannya itu sangat penting mungkin dari peserta ada yang ingin bertanya dipersilahkan bisa mengetik di kolom chat atau kalau sambil menunggu mungkin Prof saya ada pertanyaan juga selama ini Prof untuk terkait dengan terapi AMH yang rekombinan itu seperti apa sih Prof kira-kira ya saat ini dikerjakan di di animal di animal dan in vitro study dengan menggunakan rekombinan AMH ya pada pada mencet yang kita induce menjadi menopause ya kemudian diberikan rekombinan AMH dan itu tampak bahwa rekrutmen follicle-nya membaik ya terhambat jadi jumlah-jumlah follicle primordial di cortex itu bisa relatif lebih stabil dibandingkan dengan mencit atau tikus yang tidak diberikan rekombinan AMH atau AMH sebagian sudah mulai diberikan juga pada pasien-pasien penderita Turner Sindrom Turner Sindrom itu kan telurnya habis dia karena kromosom X-nya kan hilang satu terjadi inaktivasi dari X kromosom sehingga terjadilah gonadal dysgenesis dengan telurnya sedikit pada pasien Turner yang diberikan rekombinan AMH membaik pola menstruasinya membaik sehingga nantinya perempuan itu diharapkan bisa menstruasi kemudian kalau bisa juga sempat hamil sebelum akhirnya menopos juga kira-kira begitu Linda yang bisa saya sampaikan oke baik Prof sudah ada pertanyaan dari Ibu Norma Aziza yang menanyakan apakah ada ciri-ciri khusus seorang wanita yang menderita POI Prof ada gejalanya atau seperti apa Prof terima kasih ini betul sekali nomor satu yang paling penting adalah catat siklus haid setiap perempuan wajib mencatat siklus haidnya jadi umumnya seorang perempuan akan menstruasi setiap 26-35 hari sekali lama haidnya 3-8 hari kalau ada perubahan dari irama haid hati-hati jangan-jangan terjadi gangguan ovulasi dan gangguan ovulasi yang paling kita takutkan terjadi karena cadangan telurnya habis hati-hati jadi penting sekali kapan menarsnya kapan haidnya itu harus dicatat kalau mulai terjadi gangguan hati-hati yang lain biasanya adalah keluhan-keluhan hipoestrogen vaginanya kering pertumbuhan payudaranya tidak seperti perempuan sebayanya rambut kemaluannya tidak lebat dan sebagainya kira-kira begitu Linda oh ternyata ada bisa kita cek secara fisik dari siklus haid kita ya Prof betul oke baik Prof selanjutnya ada pertanyaan dari Corey Salsabila dari mikrobiologi FKUI bagaimana cara mengembangkan agonis AMH untuk treatment apakah dengan PCR tanpa NGS informasi yang diberikan untuk terapetik apakah sudah cukup ya ini menarik ya saya kira ini salah satu cutting edge dari reproduktif teknologi orang mencoba mengembangkan agonis AMH tentunya harus sequencing tentunya harus sequencing the whole AMH gene sequencing yaitu dilakukan sequencing dan kemudian dilakukan pengembangan dengan agonis bisa menggunakan teknologi rekombinan juga sebenarnya tentunya kita harus wajib tahu bagaimana urutan pasang-basanya nah apa yang coba kita kembangkan saat ini kita fokus kepada promoter promoternya seperti apa karena nantinya kita intervensi pertama adalah kita akan mencoba mengintervensi promoternya mudah-mudahan kalau promoternya bisa diintervensi sehingga tadinya promoternya bermasalah itu bisa membaik kemudian ekspresinya akan meningkat itu salah satu salah satu dari target kita ke depan sementara orang yang sudah ada agonis itu dari teknologi rekombinan saat ini sudah komersial available walaupun masih sangat-sangat tertutup begitu Linda terima kasih Prof selanjutnya dari Ujang Saiful Hikmah apakah ada kaitannya kualitas sel telur dengan gen AMH kemudian kaitannya dengan IVF apakah sangat berpengaruh terhadap keberhasilannya dan terapi yang sudah ada saat ini betul ini menarik AMH selama ini selalu identik dengan jumlah sel telur padahal AMH juga secara tidak langsung bisa merefleksikan kualitas sel telur makanya kalau seorang perempuan sama-sama usianya 35 tahun yang satu AMHnya 1,4 yang satu AMHnya 0,5 dari sisi jumlah pasti berbeda dari sisi kualitas pun kemungkinan besar berbeda nah ini yang orang bisa melihat bahwa orang perempuan dengan AMH yang lebih rendah kemampuan embryonya menjadi blastosis tidak sebaik perempuan yang AMHnya lebih tinggi pada umur yang sama sebaliknya kalau sama-sama rendah AMHnya tapi seorang perempuan lebih muda usianya nah dia relatif lebih baik kualitas sel telurnya dibandingkan perempuan dengan sama-sama rendah dan umurnya lebih tua nah kira-kira begitu baik dok untuk pertanyaan selanjutnya dari Joy Sitepu bagaimana cara mengetahui usia reproduksi kita tadi Prof yang melalui aplikasi apakah usianya seperti tadi 25 tahun namun kadar itunya berbeda kemudian apakah ini akan di launching untuk aplikasinya Prof di RS atau klinik-klinik khususnya untuk wanita yang mengecek masa reproduksinya ya sementara itu sudah sudah cukup lama kita launching silahkan teman-teman download di Play Store dan Apple Store sangat mudah biasanya kita gunakan untuk melakukan counseling pada pasien dan juga digunakan oleh teman-teman di seluruh Indonesia untuk mengetahui berapa umur biologis pasien atau perempuannya sehingga bisa melakukan penjelasan treatment apa yang harus diberikan pada perempuan-perempuan yang umur biologisnya ternyata lebih tua daripada umur kronologisnya kira-kira begitu oke baik kemudian selanjutnya ada pertanyaan dari Wina Solehak Prof. Budiwiweko apakah AMH juga berperan pada penyakit endometriosis kemudian bagaimana tingkat kesuburan wanita setelah sembuh dari endometriosis dengan terapi hormon ya begini endometriosis terutama terkait dengan AMH adalah cadangan sel telur yang berkurang ya cadangan sel telurnya berkurang jadi endometriosis itu bisa merusak sel granulosa sehingga jumlah telurnya berkurang demikian pula tindakan pembedahan pada kista endometriosis itu pun bisa menurunkan cadangan sel telur sehingga bisa menurunkan kadar AMH begitu oleh karena itu sangat seringkali pada pas-pasian endometriosis AMH itu menjadi parameter kapan harus dilakukan pembedahan kapan tidak di sisi lain ada AMH juga bisa berkorelasi sebagai salah satu faktor penyebab endometriosis ya pada anak-anak ya pada neon kalau AMH nya tinggi maka duktus Muller nya dia kan anti-mullerian hormon jadi ada kaitannya dengan duktus Muller remnant itu pada embriologis terjadinya endometriosis pada perempuan salah satu faktor oke baik ini banyak sekali chat yang muncul namun saya akan mungkin memilih karena keterbatasan waktu kita nah ini menarik Prof jadi dari Wisnu ditujukan pada Prof Apakah kejadian perbedaan usia fisik dan biologis juga terjadi pada laki-laki kalau tadi kan kita pada wanita terus nih kalau pada laki-laki apakah juga ada pengaruhnya pada laki-laki sih gak sesignifikan perempuan ya karena laki-laki kan produksi ini dari sisi reproduksi ya produksi spermanya kan terus-menerus terjadi sampai sampai tua begitu berbeda dengan perempuan yang lahir dia telurnya tidak dicetak lagi telur itu dicetak intrauterin makanya ada keterbatasan usia reproduksi ada keterbatasan aging pada ovarium begitu berbeda dengan laki-laki walaupun kalau usia biologis pada fungsi-fungsi yang lain sih tetap ada tapi pada fungsi reproduksi mungkin tidak gitu begitu oke oke baik kemudian dari Ahmad Widodo apakah kelainan pada AMH berkaitan dengan sex determination primer pada saat embryologi apakah ada kaitannya dengan wanita dewasa dengan AMF pada saat sex determination jadi pada saat embryologinya itu ya pada sexual differentiation memang AMH memegang peranan jelas pada laki-laki kan dia punya AMH dari sel-sel Tolley sel-sel Tolley mengeluarkan AMH tujuannya regresi dokter semula jadi kalau dia pada laki-laki AMH-nya tidak bekerja maka ada Mullerian Persistent Syndrome laki-laki tapi dia punya dokter semula kalau perempuan AMH-nya dia dia disekresikan 36 minggu jadi memang dokter semula itu kan setelah di berdifusi kemudian reabsorsi dia butuh juga AMH untuk reabsorsi jadi kalau di AMH-nya rendah sekali maka ada gangguan reabsorsi dokter semula dia antara lain bisa menjadi endometrosis kalau pada perempuan diferensiasi seksual saya kira tidak tergantung pada AMH pada laki-laki yang sangat tergantung pada AMH gitu nah ini ada pertanyaan mungkin dari Nadia Lutvia Dewi dan Julianti saya gabung jadi satu pertanyaan aja Pro katanya kalau siklus height terlalu cepat misalnya 1 bulan 2 kali dan hanya mengalami height 2-3 hari itu apa yang sedang dialami oleh organ reproduksi kita dan kalau usianya 47 tahun mengapa siklus mensnya cenderung cepat sekitar hanya 21 hari apakah itu normal ya Pro kalau ada gangguan tadi saya katakan gangguan siklus height hati-hati itu ada masalah dengan ovulasi ya prinsipnya fase luteal atau fase sekresi itu tetap 14 hari karena umur purpose lutium itu 14 hari yang berubah-berubah adalah fase volikuler atau fase proliferasi jadi kalau ada masalah ya siklus heightnya memendek atau memanjang maka kemungkinan besar ya pembentukan sel telurnya tidak adekuat sehingga korpus lutium mungkin tidak adekuat penyebabnya apa apakah macam-macam ya penyebabnya apakah karena telurnya tidak matang karena gangguan karena PCOS karena tingginya hormon prolaktin atau cadangan telurnya berkurang tadi POI prematural menopause itu yang saya kira yang harus sangat harus kita waspadai gitu baik Pro kemudian ada pertanyaan mengenai bioinformatics ini dari Inas Hasna Ajiza Halo kemudian kalau POI pada wanita yang hipertiroid apakah mengalui perbedaan AMH-nya juga Pro kita belum melakukan kita baru ya baru mau melakukan sequencing dari promotor gen AMH-nya ini dan tentunya nanti macam-macam kita bisa melakukan analisis menggunakan software yang ada dari Illumina-nya tentunya yang sudah ada untuk melakukan analisis dari sequencing ini tapi kita belum kita belum melakukan sequencing sekarang yang baru kita lakukan adalah kemarin itu dengan PCR biasa belum lakukan belum pakai NGS ini yang baru kita akan lakukan tadinya mau pakai NGS tapi ternyata biayanya terlalu mahal kita pakai sangger biasa tapi namun masih prinsipnya sama melakukan sequencing juga selanjutnya dari Erviana Agustiani tadi disebutkan Prof bahwa diberikan AMH agonis maka dapat memperpanjang produksi sel telur 1-2 tahun kenapa ya Prof hanya terbatas sampai 1-2 tahun ya kalau mau dikasih AMH terus kalau dikasih AMH terus mungkin dia menjadi lebih panjang tapi prinsipnya telur manusia telur perempuan itu kan tidak diproduksi lagi jadi walaupun diirit-irit dia akan habis juga kecuali nanti sudah bisa dibuat ovarium buatan kalau ada ovarium buatan telurnya habis dibikin ovarium pasang ovarium baru lagi ya ada tissue engineering seperti itu kira-kira begitu oh ya baik karena sistemnya seperti memang dia sudah tersedia dalam gudangnya namun kalau dikeluarkan lama-lama akan habis habis baik Prof sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman mungkin sekian terima kasih banyak Prof di Eko presentasinya yang sangat baik hari ini terima kasih pada teman-teman juga yang sudah berikan pertanyaan terima kasih Waalaikumsalam baik selanjutnya akan saya lanjutkan ke pembicaraan yang kedua yaitu dengan Ibu Rafika Indah Paramita saya akan bacakan dulu CV-nya Ibu Rafika Indah Paramita ini telah memiliki pengalaman 3 tahun di bioinformatics research-nya adalah mengenai genetic informatics immunoinformatics structural bioinformatics dan melukur simulation for drug design nah ini Ibu Rafika Indah ini sekarang sedang meneliti mengenai genomic profiling dari wanita muda dengan kanker breast cancer kemudian telah tergabung di fakultas kedokteran UI sebagai staf pengajar sejak tahun 2017 dan juga sebagai researcher di bioinformatics score facilities dan nanti juga akan menjadi staf pengajar di peminatan bioinformatika untuk program PMIB FKUI untuk publikasinya beliau sudah sangat banyak sekitar 20 publikasi nah berikut adalah list publikasinya yang terbaru adalah untuk data in brief ya Bu ya mengenai breast cancer oke kepada Ibu Rafika Indah Paramita waktu dan tempat kami persilahkan terima kasih terima kasih sudah hadir sudah hadir pada sesi forum biomedik peminatan bioinformatika sebelumnya saya mungkin ingin menyampaikan permohonan maaf dari harusnya yang memberikan materi hari ini adalah dokter sonar tapi karena satu dan lain hal beliau berhalangan hadir sehingga saya selaku tim riset dari alternatian beliau yang menggantikan untuk memberikan materi pada sesi forum biomedika kali ini untuk judul riset kami adalah BRCA1 and 2 variance profiling through next generation sequencing in young women with breast cancer jadi BRCA1 dan BRCA2 gen BRCA1 dan BRCA2 merupakan gen suprasor tumor yang sangat berperan penting pada terjadinya breast cancer maupun ovary cancer yang hereditary BRCA1 dan BRCA2 terlibat dalam proses reparasi DNA dengan memproduksi protein yang bisa mensupres tumor dimana BRCA1 lebih pada genetic integrity kemudian pada BRCA2 pada stabilitas genomic jika BRCA1 dan BRCA2 tadi yang seharusnya fungsinya adalah untuk mensupres adanya tumor ketika terjadi mutasi ini bisa mengakibatkan beberapa impact atau beberapa efek klinis misalnya peningkatan resiko kemudian jika nanti sudah terdevelop cancer bisa jadi nanti akan ada intoleransi pada obat yang diberikan dan lain sebagainya nah untuk saat ini perkembangan teknologi ini sudah sangat maju dan saat ini sudah banyak sekali digunakan next generation sequencing atau alat yang digunakan metode yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan sequencing DNA ini bisa dimanfaatkan untuk melihat atau melihat urutan gen dari BRCA1 maupun BRCA2 yang tadi sangat berbahaya pada pembentukan breast cancer nah salah satu manfaat dari adanya genetic testing pada BRCA1 maupun 2 pada penelitian sebelumnya ini terkait dengan pemilihan terapi jadi kalau misalnya pasien dengan cancer breast cancer dan sudah diketahui ada mutasi pada BRCA1 maupun BRCA2 dapat diberikan obat PARP inhibitor jadi untuk saat ini ketika sudah ada status BRCA mutationnya positif bisa diberikan terapi PRP inhibitor yang lebih sensitif daripada obat breast cancer yang golongan lainnya oleh karena itu pada penelitian kali ini Dr. Sonar dan kami di tim riset sangat berharap apakah nanti ketika kita sudah mendapatkan sekuen DNA dari pasien yang saat ini menjalani terapi bagaimanakah profil profil BRCA1 2 nya dan nanti ketika sudah tahu mudah-mudahan ada impact klinis yang bisa dimanfaatkan untuk bisa misalnya mengurangi resiko dari perburukan kansernya ataupun juga pemilihan terapi yang lebih baik seperti itu jadi untuk pertama untuk metodenya subjeknya kami menggunakan 75 pasien dengan usia muda atau untuk usianya cut offnya ada 45 tahun jadi semua pasien yang kami ikutkan dalam penelitian kali ini adalah di bawah 45 tahun atau golongan usia muda pasiennya kami subsempel pasien kami dapat dari beberapa rumah sakit salah satunya di RSCM selain itu juga kami pasti sudah memberikan inform-ponsen di awal sebelum dilakukan genetic testing dan untuk studi ini sudah mendapatkan approval etis dari Komite Etik FKUI pada tahun 2017 untuk DNA Extraction Library Preparation dan Sequencing ini metodenya sudah kami publish di data artikel di jurnal data in brief sudah terbit di bulan sudah terbit versi online sudah terbit mulai Agustus kemudian untuk vericetaknya di Oktober 2020 ini judulnya tapi memang yang kami upload yang kami submit di sini tidak semua sampel jadi hanya sampel yang didapat dari RSCM saja secara garis besar untuk metode wet lab yang pertama adalah DNA Extraction jadi DNA Extraction ini diambil dari sampel darah pasien kemudian kami ambil Buffy Code saja menggunakan reagen dari keyagen untuk DNA minikit selanjutnya kami melakukan preparasi library ini fungsinya untuk membarcode atau menandai DNA tadi yang sudah diisolasi agar bisa dibaca oleh sequencer untuk preparasi library-nya kami menggunakan dari Kylos Genetics yaitu Target Rich Hereditary Cancer Panel Sebenarnya untuk panel ini tidak hanya targetnya tidak hanya BRCA 1 dan 2 tapi ada sekitar mungkin 30 DNA gen yang bisa dilihat dari hasil sequencing kemudian untuk library sequencing-nya kami menggunakan sequencer Illumina Nextic 500 yang hasilnya cukup bagus dari proses sequencing-nya Nah selanjutnya tadi terkait dengan publikasi juga karena saat ini kalau kita melakukan publikasi untuk apa sekuen DNA dari jurnal juga sudah mengharuskan bahwa kita harus submit data-data tersebut di repository untuk 24 data yang kami submit tadi sudah tersedia di NCBI link-nya ini jadi ada 24 sekuen DNA dari 24 pasien Sudah maaf Sudah maaf di lanjutkan lagi ini salah satu ini ada window atau dari laman SRA tadi saya pilih salah satu jadi ini di laman NCBI-nya ada keterangan design kemudian submission-nya dari FKUI dari tim kami kemudian nama studi kemudian keterangan tentang library-nya dan disini sudah diketahui jumlah spot atau jumlah reads-nya ada 2 juta reads kemudian jumlah pasang-pasangnya ada 560,2 juta untuk size-nya 325 megabase nah ini untuk tabel deskriptif informasi deskriptif dari data mentah atau data raw sequencing-nya jadi ada 24 sampel semuanya dari pasien yang dari RSCM untuk mungkin yang perlu dilihat ketika kita melakukan sequencing dan analis informatik adalah di bagian quality base call-nya jadi untuk disini quality base call-nya cukup baik jadi Q30 ini artinya basah yang disequen kualitasnya 99,9% akurat jadi dari sini 90% basah yang kualitasnya 99,9% ini jumlahnya 90% untuk diisi konten ini artinya jumlah basah G dan C-nya jadi dari sampel nomor 1 misalnya jumlah G dan C-nya itu adalah 39,3% mohon maaf terjebak sebentar baik selanjutnya masuk ke proses analisis bioinformatik jadi dari output alat atau alat dari sequencer kita mendapatkan hasil fast-cue format dimana fast-cue format ini mungkin ada yang sudah pernah tahu format fasta ya kalau fasta kan hanya dua ada dua line ya yang line pertama itu identifier line kedua adalah sequence nah kalau kita menggunakan NGS output file yang kita dapat adalah fast-cue format dimana kalau fast-cue ada empat lines jadi yang line pertama identifier line kedua sequence kemudian line ketiga itu tanda plus dan line keempat adalah kualitas nah kualitas tadi itu juga yang dibaca pada Q30% tadi yang saya cantumkan di tabel informasi dari prescriptive untuk yang pertama setelah kita dapat file format dari NGS selanjutnya sebelum masuk ke proses varian call sebenarnya saya preprocessing terlebih dahulu jadi untuk preprocessing ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat apakah kualitas hasil sequence itu bagus atau tidak jadi kita bisa lakukan apa namanya quality control dengan menggunakan software fast-cue salah satunya setelah kita lihat apakah ini sudah baik atau belum kalau misalnya belum baik bisa dilakukan misalnya proses streaming maupun filtering untuk proses streaming dan filtering bisa menggunakan salah satu softwarenya adalah Trimomatic ketika sudah bagus hasil quality-nya baru masuk ke proses yang di sini yaitu varian calls untuk varian calls sendiri untuk varian calls sendiri ini ada untuk proses varian calls ini dilakukan dengan beberapa tahap yang pertama adalah sequence alignment jadi kita melakukan pesejajaran atau alignment urutan sequence yang didapat dari fast-cue tadi dengan reference genome untuk reference genome-nya karena saat ini sudah keluar yang versi HG38 atau database yang paling baru untuk analisis saat ini saya menggunakan reference genome yang HG38 bisa melakukan alignment kita bisa melakukan alignment post-processing jadi ini sebenarnya lebih ke pengubahan format kalau tadi yang di sini itu kita dapat filenya dalam format .sem kemudian yang di step kedua kita ubah menjadi .bm ini sebenarnya teknikal sekali ya nanti kalau masih informatik pasti akan dapat kartiku dan kuliah ini kemudian setelah dilakukan post-processing baru kita bisa dilakukan varian calls nah untuk varian calls ini sendiri bisa menggunakan beberapa opsi software ada banyak ada WCF tools ada JAPK ada Freebase bisa macam-macam bisa dilakukan manual dengan menggunakan scripting di Python bisa juga ada software sekarang yang sudah bisa di web-based software web-based jadi bisa dilakukan tanpa harus melakukan scripting di Python salah satunya adalah di Galaxy Galaxy tools dan juga untuk sebenarnya dari kami sendiri sudah mendevelop software seperti ini juga namanya Snippy cuman masih belum kami berikan domain jadi masih belum resmi dirilis tapi nanti bisa dicoba kalau ambil mata kuliah nanti akan diajarkan nah selanjutnya setelah dilakukan varian calls yang paling penting adalah anotasi jadi atau penamaan jadi setelah di step ini varian calls itu tidak hanya menuliskan di kromosom 17 misalnya jadi mutasi G menjadi A pada posisi 3900 kian misalnya nah tapi di step ini tidak dijelaskan gen apakah yang berubah kemudian asam amino apakah yang berubah itu tidak dijelaskan nah itu harus kita anotasi pada step yang terakhir di annotating varian ini opsinya ada beberapa software yang bisa dipakai bisa pakai SnipShift atau SnipF atau ResT macam-macam bisa dimanfaatkan semua software tersebut nah setelah kita melakukan anotasi tahap terakhir adalah visualisasi jadi data yang sudah kita dapat dari semua proses ini harus divisualisasikan jadi hasil yang diolah selama ini dapat dibaca atau dapat dipahami dengan mudah begitu ya oleh pembaca nah ini untuk resultnya jadi tadi dari 75 pasien karakterisnya seperti ini jadi ada untuk age of onset itu rata-rata ada 34 tahun jadi cukup mudah kemudian untuk yang punya family history breast cancer ada 18 orang dari 75 pasien jadi ada hanya 24% kemudian untuk molecular subtype ada triple negative atau TNBC ada 14 pasien HER2 positif 13,3% nominal B 41% cukup banyak kemudian nominal A 26,7% kemudian stage-nya paling tinggi ada di stage 2 nah ini visualisasi salah satu contoh visualisasi dari varian calls atau apa tadi varian yang terjadi atau mutasi yang terjadi nah ini namanya lollipop plot jadi ini yang pertama adalah gen BRCA1 jadi yang kalau kita lihat di sini ini ada garis yang menunjukkan BRCA1 dengan beberapa domain yang ada di situ nah dari 75 sampel rata ada 3 mutasi yang efeknya cukup berat jadi kalau di istilahkan loss of function jadi fungsinya hilang sehingga digolongkan sebagai patogenik yaitu ada 3 ini 2 ini adalah frameshift karena warnanya hitam disini ada transcuting kemudian yang terakhir ini hijau ini misens jadi sebenarnya misens itu kan kadang ada yang serius ada yang tidak nah merubung satu misens ini terjadi di daerah BRCP dari BRCA1 atau BRCP ini BRCA1 associated mutasi terminal yang fungsinya adalah untuk DNA repair dan cell cycle checkpoint nah karena ini terjadi mutasi disini ini pastinya adalah posisinya di asam amino 1837 triptophan berubah menjadi arginine nah ini salah satu mutasi yang menyebabkan merupakan mutasi patocerit selanjutnya untuk BRCA2 ini sama ya tadi kalau tadi ini gen yang BRCA1 ini sekarang gen BRCA2 divisualisasikan seperti ini ini ada yang misens ada yang terangketing ada yang sinonimus nah walau di BRCA1 tadi ada tiga jenis varian yang apa yang muncul patogenik kalau di BRCA2 hanya dua ini hanya dua ini yang hitam ini dan keduanya merupakan frameshift mutation nah kalau dibentuk dengan diagram seperti ini untuk BRCA1 yang paling banyak muncul adalah silent mutation jadi kalau silent itu artinya tidak ada perubahan asam amino walaupun ada perubahan di bahasa nukleotide tapi tidak menyebabkan perubahan asam amino itu sebesar 43% kemudian disusul dengan misens mutation sebesar 38% dan yang ketiga adalah intron mutation jadi intron varian ini kalau intron varian yang termutasi hanya di bagian intron jadi sebenarnya tidak terlalu berpengaruh pada perubahan asam amino selanjutnya untuk BRCA2 hampir sama seperti tadi jadi yang paling banyak adalah silent mutation kemudian ada misens mutation 38% dan ada intron varian sebesar 10% nah tadi yang disebut di lollipop diagram tadi di awal itu hanya yang ditampilkan hanyalah varian yang sudah pernah dilaporkan di database sebelumnya jadi kalau misalnya belum ada di database kita sebutnya sebagai novel varian nah ternyata ada beberapa varian yang muncul di ada beberapa varian yang muncul sampel yang kita analisis yaitu di BRCA1 itu ada posisi 601 misens mutation ternyata kalau kita prediksi dengan menggunakan software varsam dianotasikan sebagai leaky patogenik atau kalau kelasnya itu kelas 4 kemudian BRCA1 ini ada frameshift dikatorkan sebagai patogenik kemudian ada juga BRCA2 ini misens varian keduanya yang satu leaky patogenik yang satu patogenik ini kalau yang patogenik yang kedua ini disebabkan karena mutasinya daripada BRCA2 binding domain jadi karena ada mutasi di situ maka sifatnya lebih patogenik daripada yang pertama ini ada dua frameshift jadi kalau frameshift ini ketika diterjemahkan oleh varsam sifatnya ditetulikan langsung sebagai patogenik nah ini saya kompilasi untuk beberapa mutasi yang cukup penting yaitu ada tiga jenis yaitu fuse varian unsignificance unsignificance terus ini unsignificance clinical unsignificance maaf varian of unknown significance jadi patogenik atau binan ini masih belum jelas kemudian leaky patogenik varian untuk yang pertama ini ada pada BRCA1 ada lima mutasi yang patogenik ada empat nah ini yang pertama ini dengan breast cancer family history ini degree-nya degree 1 artinya kalau degree 1 ini langsung jadi ibunya atau neneknya gitu ya ini stage-nya empat jadi memang benar ada misens mutasi karena ada misens mutasi ini tadi yang memutasi pada daerah BRCT domain stage-nya sudah di stage 4 untuk melakukan subtype-nya TNBC dan age of concept-nya 32 untuk yang ketiga ini tidak ada riwayat keluarga jadi sporadis ada yang di splice region ada intron varian ini yang menarik sih jadi walaupun di intron varian terjadi mutasi ternyata cukup menjanggu cukup mengakibatkan variasinya adalah sebagai variasi yang patogenik ini ada friendship tapi tidak ada familisor jadi ini sporadis kemudian saja pada BRCA2 ini terjadi pada 5 pasien dengan apa patogenik kalau di sini mungkin yang lebih di highlight adalah jadi ada satu pasien usianya masih cukup muda jadi baru 27 tahun tapi terjadi mutasi misens mutation di sini yang patogenik yang tadi kita kategorikan sebagai novel nah ini untuk histori family breast cancer-nya dia ada 2 generasi maaf ada 2 2 degree yang terjadi jadi di garis orang tuanya atau neneknya dan juga di keluarga yang lain jadi seperti tante atau budi jadi ada 2 degree yang mengalami apa mengalami breast cancer dan ternyata si pasien ini mengalami breast cancer di usia yang cukup muda yaitu di 27 tahun dan stage-nya sudah stage 4 dan sudah atau sudah metastasis jadi tadi kalau kita lihat bahwa patogenik dari penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa patogenik varian dari BRCA GENS ini meningkatkan resiko terjadinya breast cancer nah dari yang kita tadi sudah lihat bahwa adanya PV atau patogenik varian ini terdeteksi pada pasien dengan family history yang lebih banyak pada BRCA yaitu di BRCA1 ada 1 pasien di BRCA2 ada 3 pasien kemudian pada sporadis pasien breast cancer ini lebih kecil yaitu 88% jadi adanya historical atau riwayat keluarga dengan breast cancer ini memang meningkatkan resiko terjadinya breast cancer pada generasi setelahnya dan ada chance untuk terdiagnosis pada usia yang lebih muda tadi seperti pada kasus yang pasien yang umurnya 27 tahun jadi punya frekuensi atau chance yang lebih tinggi untuk muncul breast cancer di usia muda daripada yang sporadis breast cancer nah ini saya hanya ingin melihat apakah ada korelasi ada maksudnya melihat apakah nanti ada efek ada korelasi atau tidak dengan submolecular type nya kemudian grade jadi kalau yang T ini artinya TNBC kemudian 123 ini grade stadium 1234 dan kalau satu ini kode untuk satu ini punya family history dia sudah karier breast cancer dan yang dua ini tidak memiliki apa riwayat keluarga dengan breast cancer nah di kolom yang nomor ini RS 79923 sampai 949 ini jenis mutasinya ada jenis yang B9 dan kalau kita lihat di sini BRCA1 B9 mutation lebih dominan pada yang sporadis jadi sini kan nomor dua yang di bawah ini kan pasien-pasien yang sporadis breast cancer tidak dari white keluarga ternyata yang dinamnya lebih muncul gitu ya lebih banyak terjadi kalau yang dinamnya tapi tadi yang untuk TV-nya atau pato dari variants-nya di apa pasien dengan riwayat keluarga resikonya lebih tinggi muncul nah selanjutnya tadi mungkin saya katakan di awal bahwa dengan adanya NGSD kita berharap ada suatu apa ya outcome atau ada suatu outcome di manfaat di sisi klinis gitu ya nah tadi kalau yang di depan mungkin ada bisa diprediksi apakah nanti cocok atau tidak dengan terapi suatu terapi atau tidak nah kalau untuk yang saat ini yang sudah dikerjakan adalah untuk prediksi kekambuhan jadi untuk yang prediksi resistensi obat kami belum selesai melakukan analisis jadi kalau yang sudah kami selesai analisis adalah pada prediksi kekambuhan nah ini menggunakan machine learning untuk metodenya kami menggunakan neural network datasetnya ada jadi dari 75 pasien tadi itu tidak semua memiliki status ketambuhan jadi hanya 60 pasien saja yang sudah diketahui status ketambuhannya sehingga dari data 60 pasien itu kami jadikan dataset kemudian display menjadi training dan test set melakukan machine learning dan kemudian kami prediksi untuk 15 pasien lain yang belum 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 ada status kekambuhannya nah dari hasil prediksi ternyata ada 5 pasien yang diprediksi akan muncul kekambuhan setelah dilakukan operasi jadi yang pertama ada pasien yang umurnya 23 tahun dengan melakukan subtype TNBC stadium sudah stadium 4 kemudian yang kedua ada pasien umur 31 tahun stage-nya sudah 4 juga sudah metastasis kemudian yang ini stadium 2 kemudian yang ini ada luminal A stadium 2 stadium 4 dan stadium 4 nah jadi dari penelitian yang sejauh ini yang sudah kami lakukan penelitian ini memang belum selesai sebenarnya masih ada beberapa analisis yang harus kami kerjakan tapi dari sejauh ini untuk hasil penelitian kami bahwa ditemukan varian intravarian silence mutation missense mutation offensive mutation pada pasien-pasien breast cancer di gen BRCA1 dan BRCA2 nah untuk patogenik varian sendiri terdeteksi dengan frekuensi yang lebih tinggi yaitu 22% pada pasien dengan familial history breast cancer yang sporadis chance untuk patogenik varian yang lebih rendah yaitu 8.8% nah selain itu juga tadi diketahui juga di BRCA1 untuk demand mutation nya lebih banyak pada yang pasien-pasien yang sporadis breast cancer oleh karena itu karena ternyata BRCA1 cukup representatif sehingga yang kami bisa propose adalah strategi yang paling efisien untuk pengecekan testing gen testing ini adalah pada BRCA1 ketika dari BRCA1 sudah bisa disimpulkan bagaimana resikonya kemudian apakah nanti ada chance untuk kekambuhan dan sebagainya jika sudah dilakukan misalnya sudah cukup ya sudah cukup dilakukan pada BRCA1 saja tapi jika tidak cukup informasinya bisa dilanjutkan untuk gen testing pada BRCA2 ini yang tadi saya gunakan kemudian ada tech komis jadi testing untuk mutasi BRCA1 dan 2 ini ada pasien-pasien breast cancer ini cukup penting karena pengetahuan dari informasi dari mutasi-mutasi tersebut bisa membantu jadi ini membantu genetik testing atau bi-informatics tool tidak menggantikan posisi dokter dalam mendiagnosa tapi membantu klinisi untuk bisa mengambil keputusan apakah nanti harus dimastektomi secepatnya kah atau misalnya apa harus digunakan terapetik terapetik terapi atau tidak seperti itu jadi untuk membantu klinisi dalam mengambil keputusan dan selain itu juga kalau misalnya sudah diketahui ada keturunan breast cancer jadi sebelum terdevelop breast cancer jadi ada informasi yang bisa diberikan kepada misalnya keluarga pasien untuk bisa mempromote healthier environment jadi lifestyle-nya diubah menjadi lebih sehat lebih baik agar setidaknya breast cancer itu tidak muncul di generasi setelahnya baik saya rasa ini saja presentasi dari saya terima kasih atas perhatiannya saya kembalikan ke Bu Linda terima kasih terima kasih Bu Rafika untuk penjelasannya sangat komprehensif sehingga muncul banyak sekali pertanyaan dan ada satu masukan mungkin dari Dr. Rizal Subahar dari Departemen Parasitologi meskipun masih draft temuan varian BRCA1 dan dua menyakinkan kalau bisa dipublikan saja baik terima kasih dok untuk masukannya mungkin selanjutnya akan kita lanjutkan dulu dengan pembicaraan yang ketiga yaitu Ibu Fadilah baru setelah itu kita lakukan sesi tanya-jawab panel terhadap Ibu Rafika dan Ibu Fadilah saya akan share screen terlebih dahulu untuk CV beliau baik jadi Ibu Dr. Fadilah SSI MSI telah berpengalaman selama 10 tahun di bidang bioinformatics dan riset in silico di Indonesia risetnya berkisar diantara bioinformatics analisis meliputi metagenomik metabolomi antimicrobial resistant genes identification reverse vaksinology dan snipotation analysis related to phenotype nah kemudian beliau adalah ketua peminatan dari peminatan bioinformatics di program magister PMIB kemudian juga ketua dari bioinformatics core facilities di Imeri kemudian publikasi beliau juga sudah cukup sangat banyak selama tahun 2017 sampai 2020 sudah lebih dari 20 publikasi baik kepada Ibu Dr. Fadilah SSI MSI waktu dan tepat kami persilahkan baik terima kasih Ibu Linda Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi semuanya selamat pagi terima kasih sudah beri kesempatan untuk berbicara tentang role of bioinformatica in biomedical research dalam forum biometrika ini sehingga dengan adanya acara ini kita berharap dengan bioinformatica di Indonesia akan lebih kedepannya akan lebih memberikan sumbang pada disesit pada biomedical research oke saya izin share untuk PPT saya yang akan saya seharikan hari ini oke ini akan berikan keterkaitan antara bioinformatica dalam biomedical research oke saya lanjutkan bahwa di peminatan bioinformatica ini kenapa kita seperti yang dijelaskan sama burafika dan profiko tadi terkaitan bioinformatica ini sangat banyak sekali karena dengan adanya data-data yang sekarang ada kita membutuhkan ilmu bioinformatica ini ada pun outline yang akan saya berikan yang pertama saya akan membicarakan tentang bioinformatica itu apa bioinformatica bioinformatica tools data analysis dan bioinformatica kenapa saya harus membicarakan centra dogma karena dari centra dogma semuanya akan ibu mohon maaf suaranya tadi agak sedikit kurang jernih sudah jelas suara saya sebenarnya jelas tapi ada suara seperti itu iya mungkin earphone ya saya dengar suara saya dengan jelas jelas bagus sudah bagus silahkan dilanjutkan ibu yang akan saya sampaikan di sini yang pertama adalah centra dogma kenapa berhubungan dengan centra dogma karena centra dogma adalah pertama kali yang akan dibahas karena berkaitan dengan DNA dan keterkaitan dengan sepenting yang akan dilanjutkan dengan biological data karena di informatif tidak akan berbicara tanpa adanya biological data selanjutnya akan saya mulai dengan centra dogma centra dogma ini dari genom utoprotiomik genomik itu kan nanti dari DNA kita membahas tentang genomiknya dengan mRNA akan kita bahas secara transgutomik yang mana akan ditranslasikan menjadi protein dan protein ini nanti memiliki active site yang kita bahas itu nanti bakti proteomi jadi awal DNA ditemukan jadi penggunaan DNA data-data DNA pertama kali ditemukan oleh Watson and Crick pada tahun 1953 2003 di situ DNA Dr. Helic pertama ditemukan akhirnya pada tahun 1958 ditemukan adanya centra dogma ini terus dilanjutkan dengan adanya Sanger yang pertama kami melakukan sequencing di deoksijen terminasi DNA sequencing itu pada tahun 1975 dan pada tahun 1065 ditemukan PCR polymerase generation ini awalnya kalau ini kita lihat dari sel DNA to sel dari sini akan kita lihat kalau kita ambil karena ini saya anggap pesertanya mohon maaf ini kalau memang dari berbagai kalangan jadi memang ada yang baru masuk contohnya orang bio info anak-anak bio informatika bio informatika itu kan dari berbagai kalangan ini saya menegaskan kembali saja bahwa kalau mucleus kita itu lagi kita sequensi lagi kita ambil bagian yang terkecil akan kita datang satu kromosom dari kromosom kalau kita itu lagi kalau kita ambil lagi kita urutkan lagi itu akan ada yang ketemu DNA yang mana DNA itu nanti ada mucleuson ada histone selanjutnya setelah kita lihat dari hasil DNA kita hasilkan gen yang mana gen ini memiliki urutan merupakan suatu pasang basah nukle 3 di mana ada guanin cytosin adenin dan simin dari situ nanti akan kita lihat apakah gunung sequensi dengan adanya pemurutan itu kita dapat informasi ini sequensi pertama kali ditemukan oleh Maksam Engkilberg tadi yang dari di atas jangan menggunakan gametal klinis ini maka akan kita dapatkan metode berdasar modifikasi kimia dari DNA yang spesifik terhadap nukle 3 pertama itu akan kita pasangkan seperti ini tahapnya yang pertama dari sampel DNA kita ekstraksi selanjutnya kita dapatkan preparasi apa kita dapatkan single sprain dari DNA kita tambahkan di situ posporilasi untuk elektroforsisnya nanti biar dia memantulkan cahaya atau biar kita labelling dengan pospor spesifik ini adalah ditambahkan beberapa region direction erection and direction and direction di situ nanti akan terjadi fragment-fragment mungkin akan menghasilkan bulgenome oligonucleotide dari sini akan berhasil di sprain elektroforsis radiotografi yang ke-6 akan dihasilkan intang sprain dari DNA tersebut ini pertama kali generasi pertama bulgenome spraising ini saya ditemukan oleh Maksana Fiber akhirnya pada tahun 2002 pertama kali bulgenome dari human genome project itu menghasilkan informasi pertama kan belakang seperti ini ini membutuhkan kurang lebih 10 tahun jadi sebelumnya itu kurang lebih 1.900 1.992 itu sudah dilakukan pada tahun 2002 baru dilakukan data pes pengukuran data pes dari hasil jenis-jenis tersebut ini mesinnya mesinnya klasik seperti ini membutuhkan banyak sekali peralatan dan masih fasilitasnya masih membutuhkan banyak apa bahan-bahan kini yang masih bergaya contohnya nanti ada di BMP dan sebagainya ada dengan mengelipoporesi yang masih itu terhadap mutasi yang juga masih menanggalkan bagi penelitian dengan adanya penelitian ini yang terakhir muncul saat ini adalah next generation sequencing kenapa next generation sequencing NGS ini berbeda dengan generasi pertama dari sequencing teknologi NGS ini mengurutkan seluruh genoma tapi kan masih menggunakan sanggernasi perbagian kalau kita lihat hanya menggunakan kalau yang ini kan hanya 300 500 bespir gitu nah dengan adanya NGS ini kita harapkan langsung dengan urutan yang panjang 3.000 tasang tasa lebih itu langsung bisa dilakukan setelah yang terakhir dalam metode NGS ini seluruh genoma tersebut 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 nah ini secara pertamanya di window tersebut selanjutnya ditambahkan penanda dengan diseleksi dan di amplifikasi menggunakan PCR baru dimasukkan ke mesin sequencing ini alatnya yang sekarang NGS sekarang itu seperti ini ini namanya menggunakan mindshake seperti yang reguler kita menggunakan mindshake dengan kapasitas yang sekali masuk kalau nambah CRNA 96 sentral bisa masuk kali membaca bisa 3.000 pasal baca urut-urutan world genome sequencing workflow-nya seperti yang sudah disampaikan oleh Purafika tadi sebelum sequencing kita harus melakukan DNA ekstraksi dulu itu baru kita sintesis pengenya kita sequencing menggunakan spencer mesin NGS lagi hasil batahnya itu akan kita clean up DNA kita preparasi itu baru kita lakukan DNA apa namanya kita lakukan sequencing dari situ akan kita dapat data preparasi ini nanti yang data ini yang banyak itu nanti kita hasilkan data fast view data fast view nanti kita bisa olah menjadi apapun baik secara elam reduplikasi atau germansomatik dengan varian calling dan kita gunakan untuk pemanfaatan aplikasi yang lain seperti yang diterangkan oleh ICO sama pura kita tadi itu keterkaitan dengan NGS saya lanjutkan dengan adanya data yang pada hasil dari sequencing synthesis ini akan kita taruh di mana ini keterkaitannya hasil sequencing kita taruh di mana karena membutuhkan suatu server membutuhkan suatu penyimpanan satu wiljuna manusia itu kurang lebih membutuhkan 4 terapai kalau kita simpan pada laptop kita tidak akan muat cuma berapa habis untuk menyimpan data dari wiljuna satu orang oleh karena itu kita harus punya backup yang mana biasanya kita menggunakan sebagai database database yang sudah dilakukan untuk repositorynya biasanya di NCBI yang sudah kita lakukan ada ada di DBC itu dari Jepang taruh EBI atau MPL itu dari Europe dan informatik di informatik untuk di Amerika EUH human mikrobium ini salah satu contoh ada beberapa contoh untuk data preparasi dan database dari hasil kepenting kita kalau kita lihat lagi berapa masih besarnya data biologi dan data genomik itu setelah kita lihat ternyata dari data youtube data astronomi ataupun data twitter data genomik dan biologi data itu menempati urutan pertama meliputi 40 extra bytes dan ini yang saya kasih garis merah itu 1000 data byte sama dengan 1 data byte 1 3 byte ini 40 extra byte ini perbandingannya yang kata hijau lingkaran hijau ini adalah genomik dan biologi data yang kecil ini 1 ekstradite untuk astronomi youtube itu 2 ekstradite dan twitter itu 1,5 ekstradite ini perbandingan apa namanya data genomik dan biologi data dengan adanya data ini mau kita apakan karena informasi informasi data kita baik biological data atau genomic data itu sudah tersimpang semua kita apakan komponen mayor yang terpenting itu ada dua yang pertama adalah komputasional TUS dan database yang kedua diharapkan dengan adanya TUS dan database ini memberikan informasi yang padahal memberikan kelengkapan pemahaman terhadap mekanisme biologi mekanisme biologi itu bagaimana itu dikatakan dengan data data yang ada sehingga dari sini kita membutuhkan satu bioinformatika karena bioinformatika itu membutuhkan satu multidispliner yang mana di situ memperlapunkan ilmu komputer dan data dan ilmu biologi serta ilmu ilmu dasar untuk biomedical biomedical science yang diharapkan itu nanti dengan adanya data-data itu semua bisa dianalisis dan bisa memencahkan beberapa problem biomedic dari bioinformatika itu sendiri akan dilaksan sebuah teknologi diantaranya omics termasuk dalam genomik transkrip omik poteomik dan molekular aktivitas bagaimana mengukur molekular aktivitas terhadap penemuan satu obat contohnya itu menggunakan molekular aktivitas dalam suatu protein atau aktivitas satu obat selanjutnya ini tipe-tipe data bioinformatik tipe-tipe data bioinformatik yang telah disimpan di NCBI tadi itu ada dua komponen yang pertama hanya beri konsekuen yang kedua ada yang beri konsekuen jadi yang beri konsekuen itu DNA RNA karakter stringnya yang atas karakter stringnya memiliki anotasi tetapi belum diproses masih rogata karena ini belum memberikan informasi yang tanggap sehingga tahu yang struktur itu sudah diolah hasil dari extreme hasil dari NMA itu biasanya dimasukkan kata struktur yang memiliki koordina tiga dimensi biasanya dari sekol selanjutnya dilakukan analisis lebih lanjut struktur tiga dimensinya nah ini dari dua data ini harusnya memberikan informasi yang lebih lengkap lagi di fungsinya media data yang tadi disebutkan oleh Kurafika ini salah satu contoh contohnya adalah NCBI National Center for Technology Information yang mana NCBI ini database terkait biotehnologi dan biometis serta sumber dengan sama angka penting untuk diinformatikan nah ini pertama kali di database NCBI ini pertama kali dilunturkan sebelum ada database data primer yang biasanya kalau bioinformatik itu mengetahui ini atau biologi dasar atau biologi api informatik dasar itu harus mengetahui ada apa sisi di interest dari NCBI itu di NCBI itu diantaranya ada gendeng urutan DNA bagaimana pub med juga jadi nanti disitu ada omin termasuk nanti kaitannya untuk bagaimana expression dari hasil itu bagaimana itu bisa bisa melalui interest ini mesin interest yang merah ini dari sini kalau kita lihat ini terkait dari interest ICBI atau genomic hormatikin kenapa saya mengandung ini karena terkaitan antara hasil sequencing dengan aplikasi ini diharapannya dengan adanya biologi sequencing teknologi yang tadi MGS dan lain sebagainya yang sekarang NGS itu sudah genovastik itu sudah mampu untuk melakukan genome sequencing manusia dalam 24 jam itu bisa dilakukan sequencing full genome manusia apa saja yang bisa dilakukan diantaranya ada genomic atau NGS full genome sequencing ada transmetomik disitu ada ada epigenomic atau yang yang mana dari hasil hasil setentu ini akan diketahui bagaimana komunitasinya copy number variannya yang tadi disampaikan kuratikal sukur variannya bagaimana dan fungsinya adanya suplansi varian atau enggak RNA ini teredit atau enggak RNA adit atau enggak kalau dari epigenomic apakah dia termikulasi sistem modifitasnya bagaimana yang mana dari data data analitik itu nanti kita integrasikan menjadi satu informasi yang memberikan metode dan pati analisis untuk kepentingan pemecahan masalah-masalah biometrik ini beberapa data analitik atau multi-omic integrator kita selanjutnya ini adalah software software sampaikan software software apa saja yang digunakan untuk omic scoring engine itu dari hasil NCBI kita menghasilkan ini menggunakan polypeng 2 atau VATMM atau menggunakan juga seadrif kompen anotasi di penjepulisan itu nanti akan kita gunakan untuk multi-omic hadian analisis atau MOFA yang pertama MOSA itu multi-omic scoring engine karena dari mesin diambilnya hasil selanjutnya kita multi-omic varian analisis menggunakan MOFA di MOFA ini ada beberapa software yang biasa digunakan untuk mengintegrasikan ini bisa kita bisa kita lihat klinikal variannya kosmiknya berapa mana di fungsi analisis visualisasinya aplikasinya untuk apa untuk genetik kita itu di biasa untuk hereditary sindrom yang tadi yang dilakukan purafika sensor treatment juga bisa dilakukan di sini bagaimana air detenium production sensor diagnosisnya dan sensor monitoring dari hasil analisis MOFA dan MOSA ini terakhir kalau dari drug development atau pharmacogenomic bisa kita lakukan drug mental polis menurut bagaimana atau drug responnya bagaimana ditaruh di situ ini beberapa aktivasi dan pipeline dari data analisis yang menggunakan omic untuk produk pipeline ini harapannya itu seperti ini jadi kenapa saya memunculkan ini karena dari pipeline pipeline akan dihasilkan versi physical and functional ini baru ini pada tahun barusan saja terbit yang mana DNA sudah berkesan blueprint juga proses bergumenggadi tersebut ini harapan kita dengan adanya biome informatif ini akan mendukung beberapa riset biometrik diantaranya ini yang menggunakan tadi misalnya sampaikan dulu karena ini alat kita yang kita punya dan ini harus kita manfaatkan semaksimal muntung karena dari alat ini bisa kita selanjutnya kita bisa ke vaksin development terhadap screening clinical diagnostic yang merken dikabrikan terkenal terapi atau terkenal persegi begitu ini menggunakan NCS di alamat analisis ini beberapa hasilnya dan ini sudah kita lakukan ini contoh ini salah satu contoh aplikasi FDA nascensing finding disease posting mutation ini dilakukan oleh pada tahun 2013 untuk 19 penyakit underlying mutasi of carcard medical disease ini dikembangkan akhirnya dengan adanya aplikasi DNS yang tadi yang saya sampaikan tadi dengan agar kita bisa mengetahui adanya mutasi yang menyebabkan satu penyakit baru itu bisa kita lakukan aplikasi yang lain diantaranya untuk mikrobium kenapa kalau kita berdasarkan data kesehatan kita kan masih banyak stunting adanya stunting itu bisa kita lihat dari hasil NCS dari hasil NCS ini akan kita ketahui kira-kira mikrobiologi atau mikrobiologi ekologi kita analisis ini visi yang ada di tubuh ras Indonesia ras melayu kita itu adanya apa saja apakah dia yang tergolong dia apa namanya masuk yang mikrobiologinya atau mikrobanya yang bermanfaat atau dia yang tengah-tengah atau yang dia merugikan itu bisa kita analisis nah mikrobiologi terus mikrobiologi kita analisis itu termasuk apa nah ini kan ada beberapa klasifikasinya ini ada pembacaannya ini salah satu hasil untuk analisis NCS nya misalnya ada drug discovery yang ini yang sudah kita lakukan dengan menggunakan simulasi molekular dengan harapan adanya bioinformatif ini hasil sequencing kita mengetahui bagaimana suatu disease itu ditemukan apakah dia menyebabkan mutasi dari beberapa protein protein yang mana kira-kira yang mengalami mutasi apakah mutasi ini masih bagian bergantung di site atau tidak dengan adanya tegik simulasi molekular ini kita berusaha untuk mensimulasikan sebelum sampai dilakukan individu kita lakukan dulu secara simulasi virtual komputasi nah virtual screening ini kenapa dilakukan karena dia cepat prosesnya dalam waktu minggu sudah bisa kita hasilkan hasilnya gambaran awal untuk apa disease itu ternyata protein yang imuan termutasi setelah itu kita lanjut dengan menggunakan beberapa senyawa awal contohnya atau senyawa-senyawa yang kita anggap oh ini penting senyawa ini karena mutasinya ada daerah sini bisa-kira kita menggunakan pisar atau senyawa ini kita tambahkan apa agar mampu menghambat di protein ini yang sebelah kiri ini ini adalah contoh interaksi antara protein dengan senyawa ini ada interaksinya memiliki interaksi berapa pada asam amino yang mana ternyata senyawa ini memiliki interaksi dengan asam amino pada positif Y1071 satunya lagi pada Y1021 nah ini bisa dilihat berapakah energinya apakah dia memang bagus untuk mengindisi atau sebagai aktifator satu produk yang mengibatkan satu penyakit itu salah satu contohnya ini kemarin yang kita lakukan untuk kita sebagai anti-sarkof yang kita gunakan menggunakan DL Pro sama 3CL Pro ini beberapa test yang kita gunakan yang pertama kita gabungkan kalau ini penggabungan memasakkan mesin yang sudah ada data-data di NCBI dan kita menggunakan permaculture yang ada di di NCBI itu kan ada beberapa apa namanya ada beberapa data ada data senyawa ada data gen ada data protein kita memasakkan di situ kita retrif kita ambil datanya kita lakukan modeling dari hasil modeling ini kita hasilkan di compound dari compound kita lakukan molekul blocking ini molekul blockingnya dan disini akan kita lakukan dengan in vitro nah ini yang virus vaksinologi ini yang kemarin kita kita lakukan juga tapi bukan berdasarkan data dari Indonesia tapi data dari genoma seluruh dunia ini data sosnya terus kita menggunakan literatur dengan health robot measurement dengan web web experiment komputer informasi imunologi dari sini baru kita hasilkan kandidat vaksin terseks terus kita validasi menggunakan experiment dan kita masih melakukan ini sebagai kandidat ini kita bisa juga mengaplikasikan pada beberapa untuk reverse vaksinologi ini kita aplikasikan pada beberapa penyakit atau untuk vaksin-vaksin yang lainnya tidak itu saja tapi bisa juga kita menggunakan untuk vasperonafil dan psikofaktorium tuberkologi itu bisa kita lakukan jadi memang riset-riset yang disini nanti berdasarkan genomic dan predelmic dan transdipomic itu nanti akan kita melakukan beberapa aplikasi penelitian yang bisa kita integrasikan ini beberapa hasil dari riset kita yang sudah kita dikatikasi genomic sequencing data estereakoli yang ternyata 90% pasien bloodstream disease itu mengalami resisten terhadap antibiotik yang kedua ini yang tadi yang kita lakukan masih dan ini yang dilakukan oleh belinda untuk menggunakan molecular modeling demikian dari saya terima kasih saya serahkan kepada belinda baik terima kasih bu fadilah atas presentasinya yang sangat menarik dan juga sangat memberikan manfaat bagi kita semua baik ini mungkin sudah ada beberapa pertanyaan saya mengundang kembali ibu rafika dan ibu fadilah untuk menjawab pertanyaan mungkin yang pertama pertanyaan dari ujang saiful hikmat dari pmi bf kui ditujukan kepada ibu rafika gen BRCA 1 siksa apakah high atau low penetrance kemudian snip pada locus mana selanjutnya apakah bisa dijadikan sebagai prediktor kanker atau hanya pada targeted terapi silahkan kepada ibu rafika terima kasih pertanyaannya ujang jadi kalau gen yang kami sekuen ini memang masih tergantung dari kit yang sediakan oleh lusen saya kurang ingat apakah dia high atau low penetrance dan pada locus mana yang pasti yang bisa saya lihat adalah di posisi posisi urutan basa nukleotidaknya jadi kalau yang high atau low penetrance saya harus cek dulu di manual kit kemudian apakah bisa dijadikan sebagai predictor kanker bisa jadi sebenarnya kami melakukan tidak hanya pada kasus yang sudah terjadi breast cancer jadi ada beberapa keluarga dari pasien yang juga kami sekuen darahnya dan kalau dilihat dari hasilnya memang yang keluarga tadi ada beberapa orang yang memiliki kemungkinan besar bisa muncul breast cancer juga tapi di presentasi tadi saya memang tidak ditunjukkan karena memang itu nanti untuk publikasi yang selanjutnya jadi sebenarnya bisa digunakan juga sebagai predictor kanker kemudian saya lanjut ya mungkin Pak Ujang apakah sudah menjawab Pak Ujang mungkin ada pertanyaan tambahan oke mungkin kita lanjut dulu Ibu Rafika selanjutnya untuk kanker dari Ibu Astari jadi untuk kanker biasanya multifaktorial dan membuatkan mutasi pada banyak jadi sebenarnya yang kami kerjakan itu tidak hanya pada BRCA1 dan BRCA2 jadi kit yang kami gunakan adalah hotspot pengen jadi sekitar 30-an gen yang kami cek kenapa tidak dibahas semua karena memang sebenarnya untuk analisis dari hasil BNJS itu kan bisa diolah beberapa versi untuk yang versi pertamanya memang kami masih ingin fokus pada BRCA1 dan BRCA2 sebenarnya untuk pengambilan kesimpulan yang lebih tepat memang harus dilihat dari gen-gen yang lain juga jadi seperti Gen TPL-83 terus MUTH apa lagi ya Keras kami lakukan sekuensi juga tapi untuk publikasi yang kali ini memang belum dicantumkan jadi memang benar ya kalau memang terkait dengan gen-gen yang lain juga apakah sudah cukup menjawab untuk Ibu Astari atau Dr. Astari ya Dr. Astari dari IKDF Pak Unger sudah terima kasih oke baik tadi untuk dari Pak Ujang sudah bisa untuk menambahkan Pak Ujang Saiful ya silahkan Pak mohon izin Bu Ujang dari PMIB yang menjadi poin pertanyaan saya kalau kaitannya dengan high penetrance ataupun low penetrance sekemahaman saya kalau misalnya dari sisi SMID-nya misalnya high penetrance artinya satu ataupun dua gen saja sudah bisa menunjukkan bahwa gas tinggi kalau misalnya low penetrance artinya kan berarti harus gabungan dari berapa SMID-SMID yang ada sekemahanan saya itu sih yang menjadi jadi kalau mungkin ini ya mutasi mana yang lebih berpengaruh jadi tadi kan sebenarnya sudah saya tampilkan di heatmap juga ada mutasi yang benign dan ada mutasi yang patogenik varian kalau yang munculnya di patogenik varian sebagian besar memang develop cancer atau onset cancer lebih cepat terbentuk jadi kalau yang munculnya di patogen varian tapi ada beberapa sampel yang dia hanya benign-benign saja jadi satu sampel itu dari satu pasien itu muncul mutasinya banyak sekali tapi semuanya benign dan sama-sama menimbulkan apa sama-sama menimbulkan breast cancer atau menimbulkan breast cancer mungkin saya mau share dulu sebentar jadi untuk varian-varian yang jadi ini adalah varian-varian yang klasifikasinya adalah FUS atau unknown ini adalah daerah benign ada yang likely benign pathogenic dan pathogenic untuk yang sampel-sampel ada pasien yang tidak ada hello bisa dengar suara saya bisa ibu rafika karena jadi untuk pasien ada beberapa pasien mungkin sebagian besar sebagian besar pasien yang muncul mutasinya hanya benign saja jadi hanya di kode ini ini terus ini ini kan semuanya benign sebenarnya tapi tapi dari benign 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 itu dia menyebabkan breast cancer tapi ada pasien yang misalnya cuma muncul yang patogenik saja tapi dengan hanya satu patogenik dia bisa menyebabkan breast cancer jadi jadi ya mungkin mungkin ini yang bisa yang daerah ini adalah yang low-panel trans tapi yang daerah patogenik itu bisa kita sebut sebagai high-panel trans nanti terkait dengan posisi mananya sebenarnya dari ini kan kode di bisnik ini kalau misalnya nanti sudah lebih familiar dengan database di bisnik ini adalah kode-kode dari di bisnik jadi mungkin bisa di search aja di google dbsnt nah ini adalah kode RS sekian ini adalah kode-kode dari di bisnik nanti dia akan menunjukkan ketika kita tulis kodenya RS 799 23 nanti akan muncul dia mutansinya di bahasa nukleatida urutan sekian kemudian asam amin yang berubah dari apa menjadi apa terus frekuensi yang terjadi mungkin dari banyak populasi itu berapa persen kejadiannya itu ada semua lengkap di bisnik sampai clinical variance-nya juga apa apa namanya fenotipenya seperti apa itu juga semua ada di bisnik jadi untuk kode-kode ini yang saya tampilkan di sini adalah kode dari database bagaimana Pak baik terima kasih banyak Bu Rafika mungkin saya ada pertanyaan lagi untuk kayak tanyakan tadi untuk mendentukan bahwa itu sebagai prediktor atau tidak adalah populasi gitu untuk apa namanya database yang digunakan untuk sebagai case controlnya populasinya populasi Asia atau seperti apa jadi untuk database yang saya gunakan memang database yang apa ya yang worldwide banyak dipakai tidak terbatas pada Asia atau Amerika begitu nanti tapi bisa dilihat di database NIC tadi akan muncul apa dari beberapa penelitian yang sudah dikerjakan di rasmanakah yang chance-nya lebih tinggi terjadi tapi untuk database-nya saya gunakan yang database worldwide terima kasih Bu Rafika dan penerapan dari manfaat BINFO di Indonesia dibandingkan dengan global trend yang berjalan pada saat ini silahkan Ibu Fadila terima kasih atas pertanyaannya kemudian Monica keterkaitan dengan perkembangan ilmu dan penerapan manfaat di Indonesia sampai saat ini memang dibandingkan trend global memang belum berjalan tapi kita dengan adanya BNIV membuka BINFO ini kita harap ini nanti akan menunjuk dan memasuk ilmu BINFO untuk mengikuti perkembangan yang ada karena dengan ilmu BINFO ini makanya di inform BINFO 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 dengan harapan ini kita nanti akan bisa mengejar ketertinggalan dengan adanya peraturan-peraturan yang ada kita harapkan nanti dengan adanya segmen dengan adanya beberapa software yang kita punya itu bisa kita lakukan untuk menerapkan perkembangan ilmu BINFO informatika ini di kita di mediterus baik mungkin saya lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Wisnu Tafroji ditujukan kepada Ibu Fadila mohon izin bertanya terkait dengan drug discovery dan pengaruhnya terhadap potasi gen apakah perlu memperhatikan rute pemberian obat tersebut untuk memilih sampel yang akan kita analisis terkait dengan perubahan protein dan gen yang terjadi karena pengaruh pemberian obat tersebut atau cukup kita isolasi DNA dari darah untuk melihat resiko pemperubahan gen maupun protein yang dipengaruhi oleh obat yang dicoba tadi terima kasih baik terima kasih pertanyaan ingat pertanyaan sekali Pak Wisnu Tafroji pertanyaan untuk drug discovery apakah ini sampel pemberian yang dimaksud atau pemberian administrasinya atau administrasinya atau yang dimaksud disini apa pemberian sentah untuk pemberian obat yang ini yang dimaksud di mana Pak rute pemberiannya rute pemberiannya kita untuk melihat rute pemberian itu nanti setelah kita mengetahui dari obat sampel kita jadi sampel kita kalau kita tahu bahwa si obat ini ternyata dia sudah mengalami resisten nah ini kita kita ambil cara dan cara kita ekstraksi kita dari situ kita analisis apakah dia terminikasi DNA sampai terjadi perubahan protein nah pada daerah berapakah terjadi perubahan ini kita lihat dengan bantuan beberapa saya tadi terintegrasi kita akan melihat apakah perubahan ini dia harus mengharuskan si obat tersebut harus dimodifikasi modifikasi terukur itu simulasi molekular itu ada namanya disar disar itu kuantitatif struktur analisis apakah dia nanti memiliki keterkaitan sama protein yang terjadi perubahan tapi kita lihat di situ jika memang ya kita lakukan secara kisarnya setelah itu baru kita lihat lagi adminnya secara simulasi juga bagaimana Pak Pak Rizimata berarti lebih ke arah resistansi obat ya dok ya misalnya jika sudah diberi obat A terus dia sudah tidak mempunyai dengan obat A terus baru kita lihat apakah di organ atau sel dari target obat tersebut telah mengalami mutasi dan sebagainya seperti itu grad discovery nya atau kita mencari senyala baru serilus kompon yang kita ambil contohnya dari tanaman kita modifikasi atau kita isolasi dari tanaman isolasi dari beberapa aktivitas biologi biologi aktivitas ini kan dari beberapa kompon tanaman maupun hewan atau yang ada di diversitas kita itu kan tinggi sekali itu biasanya kita lakukan isolasi kita uji nah dari situ akan biasanya kalau dari orang karnasi atau orang kini kita lakukan dulu uji LCMS atau HPLC nya dia ada sinyal dari sinyal 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 kini yang itu ketemu strukurnya dari strukurnya selanjutkan kita lihat apa namanya strukurnya yang akan kita lakukan dari strukurnya itu akan kita lihat lagi yang tadi kita lihat bahwa dengan melukis penambatan apakah sinyal yang hasil kita isolasi itu mampu untuk menghambat atau mengindipisi dari satu reseptor yang kita kita lihat oh bahwa ini nanti mekanisme contohnya di BCL2 mampu menghambat BCL2 atau dia nanti mampu menghambat GLP1 nah itu kita lihat sudah kita tentukan dulu mekanismenya berarti bisa diprediksi secara molekuler docking itu untuk mengkonfirmasi apakah senyawa yang kita isolasi dari tumbuhan obat misalnya sejauh ini kan ada yang banyak sering minum jamu untuk kebugaran tubuh nah takutnya dengan rutin mereka minum jamu itu jangan-jangan ada beberapa perubahan dari gen ataupun ekspresi dari protein tertentu gitu nah apakah ya untuk konfirmasinya apakah cukup dengan lihat kan kita nggak tahu targetnya sebenarnya kalau jamunya dokter lalu dua sedok estrak itu pasti ya dok nah untuk konfirmasinya apakah cukup dengan dilihat dari DNA yang diwakili dari DNA kita isolasi dari darah aja atau karena rute pembelian yang melalui oral kita harus ambil residu-residu sel pencernaan dari KSS atau gimana misalnya gitu kita lakukan itu ya kita itu dulu kita lakukan apa namanya wuljinom sequencing dari darah yang kita dari sampel darah terus jangan lupa juga bahwa jamu atau apapun kita perlu uji toksesitasnya makanya Bepong kami menyarankan sebelum itu rilis harus uji beberapa uji jadi kita perlu uji itu semua iya mungkin kalau itu maaf hubungan iya sudah sudah cukup jelas dok terima kasih dok ya maaf saya masih termiut jadi ibu Fadila ada satu pertanyaan dari dokter Rizal Subahar dari parastologi software NGS sangat penting seberapa besar software tersebut dapat memberikan hasil yang memuaskan silahkan ibu Fadila terkait software NGS ternyata saya terangin Pak Rizal ini sebenarnya kalau terkait NGS itu kita memang tidak hanya dari NGS itu saja yang harus kita butuhkan tapi beberapa pendukung yang masih kita butuhkan Pak jadi memang software NGS itu memiliki software memiliki program yang bisa banyak akan tetapi dari software itu tidak langsung kita bisa gunakan untuk menganalisis ini hubungannya apa jadi memang penting dari NGS tapi kita membutuhkan perangkat-perangkat atau sebagainya agar hasilnya lebih memuaskan contohnya tadi untuk varian calling ada sampel ada bot dan lain sebagainya itu kita butuhkan untuk tersebut baik terima kasih ibu Dila mungkin satu pertanyaan terakhir untuk menutup hari ini dari Silvia Tunihaya Mohon izin bertanya sebagai konsentrasi terbaru di PMIB apakah penelitian tesis yang dilakukan nantinya dimulai dari aktivitas wet lab atau langsung ke dry lab sebenarnya juga tertarik dengan bioinformatika kemudian apa mungkin kan saya penelitiannya lain tapi ada kolaborasi dengan bioinformatik seperti itu nanti nanti di peminat bioinformatika seperti yang kita jelaskan di awal tadi dan kita kaitkan tapi yang ada yang praktik kurafik kita nanti akan melakukan latinya dengan NGS kita informasi genomiknya apa yang akan kita lakukan silahkan nanti karena bioinformatika itu tidak bisa berdiri sendiri sebagai ilmu yang multidisiplin silahkan kita bergabung dengan siapapun silahkan nanti seandain shopping dengan peminatan kita silahkan shopping mau ambil apa silahkan kita welcome sekali dan terima kasih karena sudah mau bergabung dengan beberapa informasi contohnya dari dari parasit atau 5A dari patobiologi atau dari biotimia atau dari manapun tidak keterkaitan dengan informasi yang langsung langsungkan untuk ke kita nanti akan kita berikan informasi atau silahkan ambil mata kuliah atau shopping mata kuliah yang ada di peminatan di informasikan baik terima kasih banyak untuk pemaparan materi dari Ibu Rafika Indah dan juga Ibu Fadillah yang sangat inspirasi bagi kita siang ini dari kami mungkin sudah cukup untuk pertanyaannya mungkin saya akan mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu untuk mengisi daftar hadir dan puisioner e-forum biomedic yang sudah ditertara pada kolom chat kemudian untuk materi dari pemateri akan kami mintakan dan nanti akan di-share linknya oleh tim Panitia baik mungkin sekian dulu kegiatan kita pada hari ini saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada Ketua Program Studi Program Magister Ilmu Biomedic FKUI yaitu Prof. Satelia Inawati dan kemudian terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah bersedia membaikkan ilmunya pada hari ini kepada Prof. Budi Beweko kepada Ibu Rafika Ingleh dan kepada Ibu Fadila dan juga kepada para seluruh Panitia Eforum Biomedica Mbak Adit Mbak Evie Mbak Halima Pak Dhani dan seluruh Kanti Panitia serta seluruh Bapak Ibu yang telah hadir pada siang hari ini semoga diberikan kesehatan selalu sampai ketemu di Eforum Biomedica selanjutnya saya mohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi terima kasih selamat siang selamat menikmati